Mereka mengakui, nggak ada tuh bilang itu hadis doaif Paling mereka cuma Cuma ininya Cuma sedikit mempelesekan makna itu sebagai Dosanya dilimpahkan Jadi dosanya orang Dosanya orang muslim akan diberikan Kepada orang Yahudi dan Nasrani tersebut Semakin lamalah orang keresen itu di neraka Tinggal pahalanya doang kan Nggak ada ulama yang mendo'ifkan atau mengapakan Hadis itu, nggak ada Dan lucunya Walaupun itu ada di situ Mereka mempertanyakan Kristen ya Kenapa dosa-dosa manusia dilimpahkan kepada Yesus Nah disitu diajarin lu sendiri juga ada kok Semua dosa dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani kan Bilangkan Kristen itu dosanya cuma ditebus oleh satu orang Lu Berapa miliar orang Kristen yang hidup di dunia ini Yahudi Itu yang bakal nebus lu Apakah enak Kok ngamuk sih Jadi disampaikan apanya realita yang ada di mereka itu karena ngamuk Padahal Itu loh realitanya di agama Islam Di agama kita Begitu kok Memang dalai-dalainya sangat menguntungkan untuk bisa membuat kita masuk surga Tetapi Wah pantesan Pantesan Gue udah denger sih Ini papa jahat katanya lagi di TO juga ya Lagi di cari Kan kalau nggak dapat kiamat kan aku yang mau ditangkap bang Dengar-dengar begitu benar ya Cuma karena kebetulan bapakku ulama Agak-agak ini dia Agak-agak mikir Jadi bapakku didatangin Disuruh aku jangan ngapa-ngapain Aku tuh bukan nggak mau ngapa-ngapain Aku tuh sebagai anak Sampai didatangin Iya Sampai sampai didatangin Orang tua didatangin bang Cuma karena kebetulan Kebetulan Apa kan Kebetulan Kebetulan Bapak lumayan kan Cuma aku kan ya kasihan juga kan Maksudnya Urusan bapakku apa gitu loh Aku tuh cuma Apa ya namanya ya Aku itu Ingin teman-teman yang 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 tetap ingin bertahan di Islam tuh Benar-benar diuji gitu loh Diuji sebenar-benarnya diujian Harus dipertanyakan mungkin Harus ditanya seliar-liarnya Islam ini harus digali seliar-liarnya Jangan takut morta Ketidaknya tidak berdasarkan tipuan dan kebohongan ya Iya Kalau misalnya kenyataannya begitu Ya bertahannya karena itu Misalnya Bang kenapa lu bertahan di Islam bang Akhirnya kan semuanya kan jujur kan Jujur karena memang janji-janji Janji-janji kedagingan di surga Memang lebih menarik Daripada janji di Kristen Ujung-ujungnya disana loh bang Dosanya sudah ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Assyri Memang itu Tapi kenapa aku kok malu sih Ngakuinya kan gitu Memang itu kok kenyataannya Kenapa mereka bertahan di Islam Bukan yang lain-lain Bacot memang Ya 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 Kenikmatan di dunia juga Sulit untuk dibuang ya Kalau jadi Kristen Kalau 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 urusan Urusan bagian tengah memang Di Islam memang super Super habis Khusus di bagian tengah Beda dari Kristen ya Nah di Islam memang Dunia akhirnya khusus bagian tengah Iya kulis bagian tengah dunia akhirnya itu disupport Makanya buat Saya masih akui Saya masih akui yang kamu ngomong itu Mungkin ada benarnya juga Saya juga soalnya tahu banyak orang Kristen sendiri pun juga Misalnya Gak mau bertobat Misalnya yang gampang aja ngerokok gitu ya Gak mau bertobat Kenapa gak mau Ntar kalau misalnya gue bertobat Gue mesti gak ngerokok lagi gitu Gak enak kayaknya Ya kurang lebih begitu ya Berarti ya Cuma kan kalau Seperti itu Kalau di Aku kan kebetulan kan Belajarnya tuh lebih banyak Di salafi bang sebenarnya Cuma banyak temen-temen di Islam Dua-dua aku sih Sebenarnya aku belajarnya di salafi kan Belajar lebih-lebih Lebih ke salafi Lebih di salafi yang aku belajari kan Cuma karena memang Orang-orang yang berpikir liar di Islam itu Yang tidak membatasi dirinya Terhadap dokter-dokter yang selama ini ada Memang sering dituduh sih Memang sering dituduh Karena kan kalau di temen-temen Itu kan Al-Quran itu kan Hakikatnya itu Ya setara dengan hadis Boleh-boleh dikritisi Kalau di temen-temen sunni itu Kebanyakan Al-Quran kan sama sali Sama sali gak boleh kan Gak boleh diganggu-gugat kan Itu problemnya disitu Wow Oke Apa-apa kita bikin Apa mau ditanya bang Ayo aja tanya-tanya Aku ini anak ulama loh bang Makanya aku bilang sama ini kan Anak ulama Anak lu mah boleh tetap juga Terus si kiamat gimana Bukan orang ketangkap apa enggak Cuma kan aku dulu pernah bilang sama kiamat Kayak gini kan Memang kiamat ini kan mungkin Ya umurnya kan Ya di bawah aku juga mungkin kan Cuma memang dia Dia itu Jadi aku tuh dulu ketemu dia itu Di tiktok Itu di forum Forum diskusi biasa bang Forum diskusi Nang-nang muda biasa Forumnya forum-forum bebas Pemikiran bebas Nah lalu Ada Gak ketemu dia satu minggu Tiba-tiba aku lihat dia di room Di room teman-teman Apologi Kristen Aku lihat-lihatin Tiba-tiba udah ini dia Udah punya data dia Untuk bela agama dia Udah punya data Udah jadi debater kiamat Cuma Dia tuh gampang kepancing bang Gampang kepancing buat melakukan Apa mirroring Cuma kan kasihannya kan Kalau mirroring dia tuh Bakal jadi delik hukum Misalnya kan Karena dia orang luar Iya misalnya Kalau Yesus dihina itu Dia kan lakukan mirroring Cuma kan Kalau misalnya Seorang muslim menghina Yesus Delik hukumnya kan Agak susah kan Agak susah juga Lalu teman-teman Kristen Juga jarang ada yang mau lapor Betul Nah kiamat Dia kena Dan kiamat itu kan Dilaporkan Dilaporkan itu kan Itu bang Yang monolognya Monolognya Karena mereka takut Melaporkan yang Ya sedang diskusi Karena yang diskusi Bakal kena angkat semua Nggak juga Nggak juga dong Oh gitu Ya, ya, ya Ngerti, ngerti, ngerti Mantap Makanya mereka ngincernya Yang monolog ya Iya Aku sendiri Rekaman aku udah sampai Bang Rekaman aku udah sampai Ke baris krim kan Cuma Memang posisinya Aku memang semuanya Diskusi Dan yang agak Menguntungkan Karena aku Islam Lalu polisinya Polisinya tuh Ngubungin ada abang aku Ngubungin Oh ini adek kau Ya gini-gini Anaknya memang nakal Gitu lah kan Jadi keuntungan Keuntungan Sebagai seorang umat Islam Itu ada Coba kalau aku Kristen Mau udah masuk Aku banget Itu juga salah satu penyebab Kamu keluar dari Islam ya Iya Abang nggak tahu Kalau hukum sebagai orang murtad Itu apa Abang tahu kan Iya Dan itu tidak ada Tidak ada yang membantah bang Hukum bagi orang yang murtad Itu nggak ada yang bantah Itu Satu-satunya bantahan mereka Karena hukum Indonesia Hukum Indonesia Tidak mengizinkan mereka Melakukan hal tersebut Kalau di ngomong kan Dikena itu kan Susah tiktok Beda yang mau Youtube Tau maksudnya apa kan Nah gitu kan Hukumnya jelas itu Adalinya jelas Memang seorang murtadin Itu harus Harus digituin Nah Sekarang masih diincir juga Atau nggak Udah nggak 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 Aku udah Udah apa sih namanya itu Udah Udah terlalu Udah terlalu muak Dengan Dengan mereka Yang apa Gimana emang ya Aku tuh Pengen banget Pengen banget Ngobrol dengan mereka Sejujur-jujurnya Agama kita ini Seperti ini loh Gitu lah Mereka lebih Nggak mau jujur Mereka lebih Memilih Aku di rom Orang Kristen Lalu Lalu Bongkar-mongkaran Disana kan Di rom Temen-temen Kristen Ya Apa Boleh Kau nggak mau Ngobrol sama aku Aku cari kawan Ngobrol yang lain Aku bilang Gitu lah Gitu lah Gitu lah